Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan yang kedua Pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mencari informasi penting dalam teks Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca baswalah Bismillahirrohmanirrohim Bagi kalian yang belum menyiapkan peralatan tulis dan buku tulisnya, silahkan segera disiapkan Dan bagi kalian yang sudah menyiapkan, Ibu ucapkan banyak berima kasih Ada beberapa cara untuk mendapatkan informasi yang penting pada sebuah teks bacaan Yaitu, yang pertama, kalian membaca teks secara sekilas Kemudian setelah itu, tingkatkan fokus yang dimiliki pada saat membaca Ingat, harus fokus Kemudian, yang ketiga, kalian bisa menuliskan sebuah jawaban terhadap berbagai macam bentuk pertanyaan pada saat membaca Nah, kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dengan menggunakan kata tanya Nah, setelah itu, kalian melakukan pencatatan terhadap berbagai informasi yang penting dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian buat Kemudian, yang kelima, menandai berbagai macam bentuk teks dengan menggunakan spidol pendanda Atau mungkin menggunakan spidol warna atau bisa menggunakan pensil warna Dan yang terakhir, kalian juga bisa dengan cara melengkapi peta pikiran yang sudah ada Berikut ada contoh cara mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya bagaimana dan mengapa Kalian bisa lihat di layar Di situ ada sebuah paragraf Akan ibu bacakan terlebih dahulu Ular merupakan jenis reptil yang dapat dengan mudah ditemui di berbagai tempat Jenis ular ada yang berbisa dan tidak berbisa Ular berbisa biasanya membunuh mangsanya dengan bisanya tersebut Contoh ular berbisa antara lain cobra dan walang Sementara itu, ular yang tidak berbisa biasanya membunuh mangsa dengan melilit tubuh mangsanya tersebut Beberapa jenis ular kerap mempunyai kebiasaan berjemur di bawah terik matahari untuk membantu mencernal makanan Nah, ini adalah contoh paragrafnya Dari teks di atas, ibu coba membuat tiga pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana Pertanyaan yang pertama Bagaimana cara ular berbisa membunuh mangsanya? Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam teks bahwa Ular berbisa membunuh mangsanya dengan bisanya Kemudian yang kedua Bagaimana cara ular tidak berbisa membunuh mangsanya? Nah, yaitu dengan cara Ular yang tidak berbisa membunuh mangsanya dengan cara melilit tubuh mangsa Pertanyaan yang ketiga Mengapa ular mempunyai kebiasaan berjemur di bawah terik matahari? Yaitu tujuannya untuk membantu pencernaan makanan Jadi, informasi penting dalam teks di atas Yaitu Yang pertama Ular berbisa membunuh mangsanya dengan bisanya Kemudian ular tidak berbisa membunuh mangsanya dengan cara melilit tubuh mangsa Dan yang ketiga Tujuan berjemur di bawah terik matahari Yaitu untuk membantu pencernaan makanan Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya Setelah mendengar penjelasan ibu Sekarang ibu akan memberikan tugas Silahkan kerjakan buku paket tema A Halaman 7 dan 33 Kemudian kirim laporan ke wali kelas masing-masing Selamat mencoba ya nak Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini Dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih atas perhatiannya Dan kerjasamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya